Setelah 3 tahun lamanya bersetegang, akhirnya konflik agraria antara masyarakat 9 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi dengan PT Dasa Anugrah Sejati atau PT Das menemui titik terang. Rabu sore 6 Desember 2023, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat finalisasi penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu. Kegiatan yang digelar di BW Luxury Hotel Jambi itu turut dihadiri perwakilan masyarakat, pihak PT Das, Dirjen Perkebunan, Kes Bangpol Provinsi Jambi, BPN dan Unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam rapat ini perwakilan masyarakat dari 9 desa di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu dan Kecamatan Batang Asam sepakat untuk berdamai dengan PT Das. Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan damai secara tertulis. Dalam kesempatan ini perwakilan masyarakat lewat kooperasi yang SK-nya ditandatangani oleh Bupati menandatangani MOU kerjasama dengan pihak perusahaan. PT Das sepakat memfasilitasi pembangunan 20% perkebunan masyarakat dari luas hak guna usaha atau HGU lahan perusahaan lewat dana hibah sebesar 22 miliar rupiah yang diwujudkan melalui skema usaha produktif. 14. Haknya sudah kita berikan ya usulannya tinggal lagi nanti kepala desa, kelompok tani untuk memasukkan usulannya ke pemerintah daerah. Kami sangat yakin dan percaya dana ini sudah diperuntukkan pada sembilan desa ya. Dan dana ini sudah kita masukkan ke kelompok kooperasi yang sudah kita berikan mandatnya sebagai pengelola dana fasilitasi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Yang salah satunya menyelesaikan permasalahan konflik terhadap perusahaan dan masyarakat dapat diselesaikan dengan Tuhan yang baik. Dimana kewajiban 20% perusahaan terhadap masyarakat sekitar itu dapat dilaksanakan yang langsung dipimpin oleh Bupati selaku Ketua Timdu. Dan juga dapat keputusan pada sore hari ini telah ditandatangani MOU dan juga SKCBCL dari Bupati Penyelenggaraan. Ini hal yang sudah kita selesaikan tadi itu sudah menjadi berkah bagi masyarakat, terutama perusahaan dan pemerintah kabupaten. Ya syukur kita lah kepada Allah bahwa ini dapat kita selesaikan dengan baik. Saya pikir itu tadi. Pak kalau luasan lahannya ada berapa hektare? Kalau sekarang sekitar 8 ribuan, belum tidak sampai 9 ribu. Untuk Tanya Maret ya? Ya untuk yang DAS. Kalau sistem penyaluran dana hibah ini sistemnya gimana Pak? Itu sesuai kita jalankan sesuai apa yang dikabatkan undang-undang. Baik ya Pak, artinya keterbitan para pihak, pemerintah kabupaten itu betul-betul fokus ya untuk bisa menjembatani lah. Menjembatani kemudian merealisasikan kewajiban fasilitasi ibu di masyarakat. Ini menjadi, ya bisa mungkin jadi pembelajaran untuk perusahaan-perusahaan lain bagaimana penyelesaian atau pengwujudan dari fasilitasi ibu di masyarakat. Ya, harapan kita bu terkait dengan komitmen ini bu? Ya, dengan komitmen yang hari ini sudah berjalan kami berharap realisasi itu terlaksana dengan baik, transparan, dan memang keseluruhan petani yang menjadi penerima itu bisa betul-betul ada realisasinya. Jadi ada wujud peningkatan ya Pak ya, peningkatan secara ekonomi setelah mereka mendapatkan fasilitasi pembelajaran. Ya, artinya itu pembinaan dan pengawasan tetap akan dilakukan dinas perkebunan dan pertentangan Tanjung Jogong Barat. Bu, skema dari anggaran dana hibah ini gimana penyelurannya Bu, skemanya? Ya, artinya kalau dalam pelaksanaan ini kan yang dipilih adalah pola hibah ya Pak. Pola hibah ini kan artinya tidak menjadi hutang, gitu kan, artinya ini pemberian dari perusahaan. Nah, terkait dengan skema kesepakatan, kesepakatan para pihak bagaimana penyalurannya. Nah, itu kan sudah dituangkan di dalam MOU ya Pak, itu yang harus dipatuhi bersama para pihak.